Oke, dengan pergantian-pergantian yang bergerak di penalty box, ya ini Morata. Ini kembali satu kecerdikan ya, dari Luis Enrique untuk bisa mencermati celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh Spanyol. Sangat disayangkan bertemunya di laga terakhir dari fase grup adalah... Melakukan kesalahan-kesalahan, ini yang menjadi satu perhatian yang harus diantisipasi oleh Jepang juga. Iya, tentunya. Apalagi kalau misalkan melihat bagaimana Spanyol dari segi materi pemain dan juga laga mereka di dua laga sebelumnya tampil begitu impresif, ini artinya adalah sebuah warning bagi Jepang di laga kali ini dan mereka harus berhati-hati menghadapi Spanyol yang merupakan tim yang sangat ditakutkan oleh tim-tim lainnya juga tentunya. Terima kasih mereka. Jadi ada Presiden RFEF, PSSI-nya Spanyol, Luis Rubiales, dan Presiden JFA, Kozo Tashima, menyelenggarakan friendly matches dan juga hal-hal lain untuk meningkatkan football knowledge di antara kedua negara. Yang menarik adalah bukan hanya Jepang belajar dari Spanyol, tapi Spanyol juga belajar dari Jepang. Dan ini meningkatkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.